Ada pertanyaan dari teman-teman yang bilang Kenapa ya si rezeki saya atau aglonema saya daunnya gampang kuning semuanya Beberapa kali sudah dicek masih kuning Nah harus dicek dengan benar karena daun kuning itu indikasi bahwa ada yang sakit dari tanaman Kalau kita lihat ini kalau kita goyang-goyang sangat gampang sekali digoyang Artinya batang bagian bawahnya ini bermasalah Nanti akan kita cek seperti apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya Supaya tanaman rezeki kita kembali subur Bahkan ini sudah berbuah Bicinya nanti akan kita tanam Kita bongkar dulu media tanamnya dari pot ya Setelah susah payah akhirnya bisa membongkar media tanam ini Bisa kita lihat medianya sangat padat sekali Sangat keras dan sudah kayak batu Beratnya minta ampun Ini bisa dilihat teman-teman akarnya sudah penuh juga Dan ini harus segera diganti Karena ini bisa menyebabkan batang bawah kita itu jadi busuk dan akarnya jadi susah untuk bernafas Ini tanahnya beratnya hampir 10 kg dan sudah padat Nah sekarang kita akan mencucinya dulu supaya tanah-tanah yang padat ini lepas tinggal akarnya Nanti akan kita repotting dengan media tanam yang lebih poros lagi supaya pertumbuhannya semakin optimal Seperti ini hasilnya setelah dicuci akarnya sangat rimbun sekali Kenapa ini daunnya kuning ternyata ada terjadi busuk pada batang yang bagian bawahnya Nah buat teman-teman yang si rezekinya itu daunnya kuning-kuning terus Pasti ada yang salah di pangkal batangnya atau di akarnya Nah itu yang harus di cek dipastikan bahwa batangnya pun juga sehat Sehingga daunnya juga akan terlihat hijau Ini ya daunnya kuning ini juga mulai kuning juga Nah ini karena batangnya itu terjadi busuk Busuk batang bisa dilihat teman-teman Ini keropos Keropos seperti ini Yang disebabkan oleh bakteri ini Nah yang masih sehat ini akarnya rimbun sekali Kita akan menanamnya ke pot yang sudah kita kasih dasaran media Milo mili No Nah yang batangnya busuk tadi Setelah kita cuci bersih Kita bersihkan bagian-bagiannya yang busuk Yang berlubang gini Lalu kita rendam ke larutan fungisida Selama kurang lebih 15 menit Kita rendam dulu supaya Luka-lukanya segera terserap Fungisidanya terserap Sehingga tingkat kebusukannya akan bisa dihentikan Untuk medianya Yang tadi di dasar pot saya kasih humus bambu Humus daun bambu Supaya bisa menampung tanah-tanahnya Nanti tidak keluar banyak Tapi bisa mengeluarkan air yang disiramkan ke Si rezeki hijau ini Lalu untuk bagian atasnya Saya menggunakan campuran tanah Kokopit dan sekam bakar Ini memang dibuat istimewa untuk se rezeki hijau ini Kenapa ini dibikin lembut Supaya dia bisa masuk ke Selah-selah akar Kalau media tanah saja Tanah apalagi yang tanah agak kasar Itu dia tidak bisa masuk ke selah-selah akar Seperti ini Karena ribun sekali akarnya Jadi di selah-selah akarnya Juga harus bisa masuk media tanam Seperti ini Untuk komposisi perbandingannya Saya bikin Sama Dua-dua semuanya Kokopit dua Sekam bakar dua Sama tanahnya juga Dua bagian Nah setelah Begini Kita ketok-ketok Supaya dia Masuk ke Selah-selah akar Resiko Jika Medianya terlalu padat Biasanya tuh Si rezeki hijau Ya tanah gitu kan Gak usah poros Seperti Agronema Jenis merah yang lain Tapi resikonya Jika tanahnya itu Sudah terlalu padat Dan mengeras Akan mudah Membuat batang Bunga seri rezeki ini Jadi Busuk Seperti Dua batang tadi Itu Salah satu Resiko Jika kita menggunakan Media tanamnya Hanya Tanah Jadi harus sering Dikontrol ya Teman-teman Semuanya Nah Tadi tuh Beratnya Hampir 10 kilo Sekarang Ringan Tangan satu Aja kuat Gak sampai 10 kilo Paling 5 kilo Karena menggunakan Media ringan Oke Sudah Terisi penuh Semuanya Media tanamnya Sudah selesai Sekarang Tampak Seperti ini Dan Daunya Banyak yang kuning Karena kemarin Memang Medianya Sudah sangat Padat Seperti batu Dan juga Ini saya tempatkan Di Teras rumah Setiap hari Terkena Sinar Matahari Dari pagi Sampai Sore hari Nah Ini nanti Kita akan siram Kita akan siram Medianya Dan Pasti Ini beberapa Medianya Kan Amplis kebawah Karena Mengisi Selah-selah Rongga-rongga Akar Yang Belum Bisa Keisi Secara Alami Dengan Diketok-ketok Seperti ini Jadi nanti Perlu kita cek lagi Dan kita Tambahkan Media tanamnya Lagi Untuk Dua batang Yang tadi Batang bawahnya Busuk Yang kita rendam Dengan larutan Bungisida Akan saya tanam Terpisah Disini Tapi Tetap jadi Satu-satu pot ini Pakai pot kecil Ukuran Limun 17 Dan bawahnya Saya kasih Daun bambu Seperti ini Bisa juga Pakai Genteng Ataupun Kerikil Atau Arang Juga bisa Supaya Medianya Tidak langsung Ikut Kebawah Ketika kita Melakukan Penyiraman Sudah 15 Menit Sudah Kita Rendam Nah Kita Akan Menanam Sebenarnya Kekecilan Tapi Tidak Lebih baik Kecil Karena Akarnya Tinggal Dua Bici Jadi Kecil Aja Pas Ini Pas Banget Di Yang Berbuah Jadi Ini Nanti Kita Harapkan Dia bisa Tumbuh Lagi Supaya Kita Bisa Memanen Bici Si Rezeki Aglonema Lokal Kita Tutup Semuanya Ketika Ketika selamat menikmati di bagian atas untuk memperkuat dia bisa berdiri seperti ini jadi meskipun kelihatannya padat tapi ini cuma bagian atas ini saja tapi bawahnya medianya sangat poros sekali karena terdiri dari skam bakar, kokopit dan juga tanah lempung seperti ini teman-teman ini sudah berbuah merah sebentar lagi bisa dipanen sekitar satu bulan lagi nah setelah selesai kita akan menyiramnya dengan disemprot disemprotin aja dulu supaya beberapa media bisa masuk ke selah-selah akar di bawah airnya yang digunakan untuk menyiram ini adalah air campuran fungisida yang tadi digunakan untuk merendam batang yang terdapat busuk pada bawah batangnya ini tadi jadi 3 pot ini yang ini yang sakit kita sentiriin kita silam lagi dengan larutan fungisida nah yang ini anakan yang kepisah selamat menikmati sampai disini dulu pembahasan soal bunga sirut zeki hijau dan apa sebab daunnya menguning karena ternyata di batangnya yang bagian bawah itu terdapat luka nah buat teman-teman yang memiliki sirut zeki dan daunnya kuning dan kuningnya itu terus-terusan menguning pasti ada yang salah dengan bagian bawahnya entah akar atau batangnya harus dicek dan harus dipastikan kondisinya itu sehat kalau ada spot-spot merah harus dipotong seperti tadi harus dipersihkan sampai putih lalu direndam dengan larutan fungisida sampai ketemu lagi di video kangwit selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa